KABAR DUKA Kabar duka, komika Babe Cabita meninggal dunia hari ini. Dunia hiburan tengah berduka atas meninggalnya Babe Cabita atau pria Prayoga Pratama. Babe Cabita meninggal dunia hari ini, selasa 9 April 2024. Kabar kepergian Babe Cabita untuk selama-lamanya ini disampaikan langsung oleh rekannya Oki Rengga lewat postingan di Instagram. Di akhir Oki meminta dibukakan pintu maaf atas segala kesalahan sang komika semasa hidupnya. Kepergian Babe Cabita membuat publik terkejut. Tak sedikit warganet dan juga rekan artis yang merasa sangat kehilangan usai kabar Babe Cabita meninggal dunia disiarkan. Belum diketahui pasti apa penyebab Babe Cabita meninggal dunia. Sebelumnya, Babe Cabita didiagnosis mengidap penyakit langka anemia aplastik. Sebelumnya diketahui, Babe Cabita pun didiagnosis mengalami sakit demam berdara. Babe Cabita sempat menjelaskan perihal penyakit yang dia idap, yakni anemia aplastik. Anemia aplastik itu penyakit autoimun. Normalnya kan imun manusia itu menyerang penyakit yang masuk ke dalam tubuh, terang Babe Cabita. Ini imun aku menyerang diri aku sendiri, tapi bagian tulang sum-sum imbuhnya. Dalam kondisi tersebut, Babe Cabita mengaku tulang sum-sumnya diserang oleh imun hingga tak bisa menghasilkan darah. Tulang sum-sum itu fungsinya kan untuk memproduksi darah. Tulang sum-sum kurusak karena sudah diserang sama imun, jadi dia gak bisa menghasilkan darah jelasnya. Lebih lanjut, Babe Cabita mengatakan bahwa dirinya merasakan pusing hingga akan pingsan sebelum didiagnosis penyakit langka tersebut. Saat dicek di rumah sakit, Babe Cabita sempat didiagnosis DBD. Namun demam yang dirasakan Babe Cabita tak kunjung turun. Kemudian Babe Cabita sempat didiagnosis sakit leukimia. Setelah diperiksa darahnya, dokter bingung. Biasanya kalau demam berdarah, yang turun hanya trombositnya doang. Kalau kamu, darah putihnya nol. Kayaknya kamu bukan DBD nih. Setelah dilakukan pengecekan darah, ditemukan sel darah putih di mana-mana. Itu kayaknya mirip dengan leukimia imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Babe Cabita mengaku dirinya harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut dengan mengambil bagian tulang sum-sumnya. Tak dipungkiri, Babe Cabita merasakan sakit saat proses tersebut. Hasilnya pun keluar seminggu kemudian dengan diagnosa anemia aplastik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.